Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Himki DPD Bali menggelar musyawarah daerah musda ketiga Himki DPD Bali 2024 di Kues Hotel Sanden Pasar Kamis 22 Agustus 2024 musda yang dibuka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Iwan Jarta mengusung tema penguatan pasar melalui inovasi dan kolaborasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Iwan Jarta mengatakan Himki merupakan mitra strategis pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mengembangkan industri mebel dan kerajinan di Bali Dengan adanya musda ia berharap teman-teman dari Himki betul-betul mengidentifikasi isu-isu yang ada baik itu global, regional maupun lokal yang ada agar mampu menangkap sebuah peluang usaha sehingga industri mebel dan kerajinan di Bali bisa terangkat dengan demikian tentu akan mensejahterakan para pelaku usahanya para pekerjanya dan perajinnya itu yang diharapkan Diakui dari data tahun 2019 sampai dengan 2023 memang ada kecenderungan penurunan ekspor mebel dan kerajinan Cepat penduduk ini membedakan penampaknya apa yang harus kita lakukan itu melalui usaha ini saya berharap berharap banyak dari teman-teman ini agar mampu mengidentifikasi kemasalahan tersebut salah satu jadinya pasti gitu jadi perangnya sekarang ini juga di samping itu saya yakin pasti ada persaing kita persaing kita dari negara lain disanya atau yang lainnya saya kira pasti salah satu penyakitnya yang iya berharap pelaku usaha tidak mengabaikan peluang pasar lokal seiring dengan gerakan bangga buatan Indonesia ia tetap berharap produk lokal bisa menjadi tuan rumah jangan sampai Bali dibanjiri oleh mebel impor Ketua Umum DPP Himki Abdul Sobur mengatakan setiap 3 tahun melakukan musdah selain untuk mengevaluasi kinerja selama periode 3 tahun juga untuk terus mencoba meningkatkan apa yang harus dicapai di periode berikutnya gimana sih kebetulan ini buhani lagi menghadapi kasus yang marik dengan penguatan ubiah ini tapi para ekspor itu masalah di lain pihak kita buat nasional kan masih kering di rupiah kita perasaan ini terdari mana kita harus lihat itu kan ada kepercayaan dari dunia tersebut yang membaik sehingga dolar masuk kalau ada apa-apa lagi kita bisa terus bagi ekspor yang didorong oleh Pak Kadis kan yang membuat pertumbuhan karena ada devisa masuk nah ini dengan penguatan ubiah tidak masalah 15 350 caranya perhatian kalau itu berarti kan lumayan segitiga penurunan laba kalau biasanya untuk itu ia berharap anggota HIMKI sebagai eksportir juga harus menggarap proyek dalam negeri yang sangat besar ketua DPD HIMKI Bali periode 2021-2023 Hani Duarsa mengungkapkan musda mengusung tema penguatan pasar melalui inovasi dan kolaborasi bertujuan untuk memperkuat sinergi antar anggota HIMKI dan meningkatkan peran teknologi dalam memajukan pasar industri teknologi dan informasi kolaborasi adalah kunci sinergi bagi UMKM Indonesia menembus globalisasi ia percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang cerdas dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam industri mebel dan kerajinan terus tanggap situasi geopolitik kita ada berdampak pada kita eksporter menurut sekali itu sebabnya saya mengangkat tema kami mengangkat tema penguatan pasar melalui invasi dan kolaborasi tidak salahnya kita untuk berkolaborasi dengan berinnovasi bersama untuk memuatkan pasar kita baik di blokal nasional dan internasional musda himki dpd bali 2024 memutuskan hani duarsa terpilih kembali sebagai ketua himki dpd bali periode 2024 2027 tim liputan baliwik news melaporkan terpilih kembali